Halo viewers, berjumpa kembali dengan saya Dewi Lajoli dalam program PBIS News Trending Topics. Berita-berita dari dalam negeri. Jumat 6 September, tol benua murah Rai Nusa 2 yang melintasi lautan Dangkali Bali akan dilengkapi dengan sensor angin canggih. Dampaknya akan ada sistem buka tutup untuk kendaraan roda 2 yang akan melintasi tol demi keselamatan berkendara. Tol sepanjang 12,7 km ini bisa dilintasi sepeda motor selain kendaraan mobil. Kamis 12 September, Bank Indonesia kembali menaikkan BI Rage besar 25 basis point menjadi 7,25 persen. Selain itu, rapat Dewan Gubernur BI juga memutuskan bahwa diskon fasiliti juga naik dari 5,25 persen menjadi 5,5 persen. Masih di hari yang sama, pemerintah berencana menaikkan royalti untuk batu bara yang diproduksi oleh tambang dengan izin usaha pertambangan. Royalti tersebut naik sebesar 10 sampai 13,5 persen dan akan diterapkan pada tahun 2014 menggantikan tarif lama yang hanya 3 sampai 7 persen. Akibatnya jika dinaikkan, maka perusahaan batu bara akan merugi seperti Bukit Asam dan Adaro. Hingga bulan Agustus tahun 2013 ini, PT Agung Podomorolen TBK APLN berhasil meraih penjualan pemasaran senilai 3,91 triliun rupiah. Jumlah tersebut naik sebesar 24,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2012 yang lalu. Harga saham PT Siloam International Hospital TBK menguat pada transaksi perdana di Bursa Efek Indonesia hari ini, Kamis 12 September 2013. Harga saham emiten di sektor pelayanan kesehatan itu sempat naik 500 rupiah atau 5,5 persen ke level 9.500 rupiah pada awal transaksi. Saham berkode Silo yang diperdagangkan pada papan utama itu tercatat sebagai emiten ke-25 sejak 2013. Silo mencatat sebanyak 1,15 miliar saham dengan harga perdana 9.000 rupiah per unit. Selama masa penawaran umum perdana atau IPO, perseroan meraih dana 1,4 triliun rupiah, nilai kapitalisasi pasar mencapai 10,4 triliun rupiah. Berita-berita dari luar negeri. Senin 9 September, mata uang euro pada perdagangan falas euro atau IDR terpantau menunjukkan penguatan dan mengungguli rupiah. Pergerakan tersebut mengiring kurs euro untuk berada pada pola bulis yang cukup tajam ditinjau dalam rentang 2 bulan perdagangan terakhir. Sentimen positif terhadap euro nampak menguat setelah Sentix atau Lembaga Riset Ekonomi dan Bisnis mengumumkan kepada pabrik bahwa tingkat keyakinan investor terhadap perekonomian kawasan euro mengalami kenaikan. Masih di hari yang sama, pergerakan kurs euro pada perdagangan mata uang euro atau IDR menunjukkan adanya sentimen positif terhadap mata uang tersebut dan tampak naik terhadap mata uang rupiah. Euro terpantau bergerak naik sekitar 0,60% terhadap mata uang rupiah pada perdagangan falas di hari Senin tersebut. Mata uang euro terpantau menerima sentimen positif dari investor setelah National Institute of Statistic and Economic Studies menyampaikan kepada pabrik bahwa kontraksi produksi industri di Perancis agak sedikit meredah. Rabu 11 September, Destastis atau kantor statistik Jerman mengumumkan kepada pabrik bahwa sektor konsumsi di negara ini cukup stabil. Sementara itu Jerman Bandesbank atau Bank Sentral Jerman mengumumkan kepada pabrik terdapat kenaikan pada rata-rata yield obligasi pemerintah Jerman dengan tenor 10 tahun yang dilelang pada hari tersebut. Kenaikan yield ini menunjukkan sinyal meningkatnya persepsi resiko pada ekonomi Jerman di mata investor. Terpilihnya Tokyo sebagai tuan rumah olimpiade 2020 berimbas baik pada industri konstruksi, properti, dan retail. Hal ini pun semakin diperkuat dengan melonjaknya perdagangan di bursa saham Jepang hampir 3 kali lipat, di mana Nikkei naik 2,82% atau setara 390,65% ke level 14.251,46% berbanding terbaik dari pekan lalu dengan indeks acuan di bursa Tokyo sudah anjlok 1,45%. Berita terakhir dari dunia teknologi. Awal tahun ini Samsung menyatakan bahwa perangkat komputer hybrid ActiveKey yang menggunakan dua buah sistem operasi yaitu Windows dan Android dapat segera diluncurkan tahun 2013 ini. Namun kali ini muncul kabar mengejutkan kalau perusahaan asal Korea Selatan itu akhirnya membatalkan rencana tersebut. Kabarnya pembatalan ini dilakukan karena Samsung disebut mengalami masalah patent yang membuat mereka kesulitan untuk memproduksi calon perangkatnya itu. Demikian Fibis News Trending Topics edisi kali ini, Dewi Lajoli dari Susi Naga, Jakarta Barat. Salam Fibis! Terima kasih. 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 Terima kasih.